. Seusai rumahnya diperbaiki oleh para warga dan relawan, Tiko menyampaikan pesan yang disampaikan kepada masyarakat yang datang. Dalam pesannya, Tiko menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan mengaku akan fokus untuk menjaga sang ibu, Eni Sukaisi. Saat ini rumah Tiko pun sudah dikunci sehingga tak sembarang orang bisa masuk ke dalam bangunan mewah tersebut. Pengumuman tersebut dipasang dalam sebuah banner yang dipasang di pagar rumah Tiko. Dalam pengumuman tersebut, Tiko mengatakan bahwa ia akan kembali fokus menjaga ibunya yang kini dalam masa pemulihan. Secara tersirat Tiko juga meminta para konten kreator untuk kembali pada aktivitasnya masing-masing. Sementara itu, Ketua RT 06 RW 02 Kompleks PLN, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Noves Haristeja mengatakan bahwa pengumuman tersebut atas persetujuan Tiko. Noves menyatakan, Tiko saat ini bukan tidak mau bertemu dengan orang-orang. Hanya saja ia ingin untuk menenangkan diri dan fokus pada pemulihan sang ibu. Terkait rumah tersebut, pengurus RT tak membiarkan sembarang orang untuk masuk. Sehingga rumah milik Tiko kini dikunci, dan warga hanya bisa menyaksikannya dari luar. Saat ini rumah Tiko sudah tak lagi suram setelah ramai-ramai dibersihkan dan dipasang pompa air serta listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!